Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat anak-anak satu Ibnu Sina Anak-anak yang buguru sayangi dan buguru banggakan Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan puncak tema cita-citaku Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang Cita-cita adalah mimpi Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan Cita-cita dapat memotivasi kita untuk lebih baik lagi Kita semua pasti memiliki impian dan cita-cita Termasuk anak-anak satu Ibnu Sina Yuk kita simak kisah inspiratif dan cita-cita anak-anak satu Ibnu Sina berikut ini Assalamualaikum anak-anak kelas satu Ibnu Sina Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu semangat untuk belajar ya Oke mungkin kalian belum tahu siapa ini ya Bu Norma akan perkenalan sebentar Nama ibu adalah Bu Norma Widayati Kalian boleh memanggil dengan nama Bu Norma gitu Nah Bu Norma sekarang menjadi guru di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta Khususnya di kelas enam ya Dan Bu Norma mengajar matematika Nah selain itu Bu Norma juga membantu Bapak Kepala Sekolah Untuk mengurusi di bidang kurikulum Jadi menjadi wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum Selain itu Bu Norma juga menjadi koordinator tim matematika di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta Siapa yang suka matematika? Oke bisa belajar dengan Bu Norma besok ya Nah Bu Norma mau bercerita sedikit tentang pembelajaran daring ya Pembelajaran daring itu sangat mengasihkan Walaupun mungkin banyak juga kekurangannya Nah di pembelajaran daring ini Bu Norma harus belajar banyak Ya belajar IT terutama Jadi Bu Norma harus menyiapkan materi Supaya anak-anak bisa memahami pelajaran Bu Norma Jadi harus menyiapkan powerpoint Harus menyiapkan video Harus menyiapkan kuis Nah nanti Bu Norma akan menjelaskan pelajaran itu di Melalui virtual meeting Kemudian nanti setelah Bu Norma jelaskan Bu Norma akan memberi kesempatan kepada kakak-kakak kelas 6 Untuk bertanya Sama dengan kalian Kalian jangan malu kalau kalian punya Kalian punya pertanyaan Atau soal yang tidak bisa diselesaikan Harus bertanya sama Bu Guru ya Nah nanti di virtual meeting itu Nanti Bu Norma didiskusi dengan anak-anak Seperti itu Nanti setelah itu Setelah paham nanti Bu Norma akan berikan tugas Atau PR Bisa dalam bentuk Google Form Bisa dalam bentuk kuisis Bisa dalam bentuk lembar kerja worksheet Yang diberikan secara drive-thru Seperti itu Kemudian setelah itu Nanti setelah anak-anak mengerjakan Bu Norma akan koreksi semuanya Akan Bu Norma koreksi Bu Norma beri nilai Bu Norma beri feedback Seperti itu Kemudian ada beberapa juga Kesibukan Bu Norma yang lainnya Mungkin selama pembelajaran daring ini Ada hobi Bu Norma yang bisa Bu Norma lakukan Misalnya menulis Ya Bu Norma suka menulis Menulis buku Alhamdulillah ada beberapa buku yang sudah terbit Ada yang rame-rame Dikerjakan bareng-bareng sama penulis yang lain Ada yang solo Jadi sendiri Bu Norma mengerjakannya Nah nanti Bu Norma lihatin ya Contoh bukunya Nah kalian yang suka menulis Silahkan Tulis apa saja yang kamu suka Yang penting bagus dan bermanfaat Semakin banyak kalian menulis Semakin banyak kalian akan berbagi ilmu Nah gimana caranya supaya menulis itu punya ide Nah kalian bisa membaca Kalau kalian rajin membaca Kalian pasti punya ide untuk menulis Itu ya Terakhir pesan dari Bu Norma Kalau kalian mempunyai cita-cita Apapun itu cita-citanya Silahkan kalian harus belajar dengan sebaik-baiknya Kalian harus belajar sebaik-baiknya Jangan malu bertanya Kemudian kalian tidak boleh malas-malasan Kemudian juga harus tetap rajin mengaji Dan harus minta doa mama papa Serta guru-gurumu Karena ilmu itu akan berkah Jika kalian mendapatkan itu dari mereka Dari cerita Bu Norma itu tadi Anak-anak kelas 1 Ibn Sina tahu tidak Profesi apa yang Bu Norma geluti? Masih ingat? Ya betul Profesi guru Jadi Bu Norma adalah seorang guru Ada yang mau jadi guru? Oke Alhamdulillah ada yang mau jadi guru Jadi guru itu asiknya Bisa tambah ilmu Kemudian ilmunya Kalau kita berbagi ilmu itu Ilmunya nanti tambah berkah Dan kita juga akan mendapatkan amal jariah Yaitu amal yang akan terus mengalir Ketika kita meninggal Asik kan? Nah itu ya anak-anak kelas 1 Ibn Sina Mungkin itu saja dari Bu Norma Terima kasih Bu Norma tutup Sampai ketemu lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Namaku Aina Fajilah Haryatul Cita-citaku ingin menjadi kopi Karena bisa memasakkan makanan yang lezat Untuk semua orang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namaku Akmal Murana Al-Ghifari Aku kelas 1 Ibn Sina Cita-citaku menjadi youtuber Aku ingin menjadi orang yang sukses Dan bisa membahagiakan orang tuaku Dan orang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Nama saya Alena Alena bercita-cita menjadi polwan Karena bisa mengabdi kepada negara Sekian dulu ya Teri Alena Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan nama aku Alex Cita-citaku ingin menjadi masinis Karena Alex suka banget kereta api Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Alif Cita-citaku ingin menjadi pilot Gera-gera apa? Saya suka terbang Dan suka keliling dunia Dengan kedua orang tuaku Bang Assalamualaikum teman-teman Nama aku Angga Cita-citaku menjadi polisi Supaya ini terjaga Tidak ada orang jahat Assalamualaikum Nama saya Adika Saya ingin menjadi dokter pandemi Karena bisa membantu orang melahirkan Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Afar Sultan Wibawa Cita-cita saya menjadi atlet Supaya tumbuh saya sehat dan kuat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Bera Bera saya cita-citanya ingin menjadi dokter Karena ingin menolong orang yang berangkat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fia Cita-cita saya menjadi dokter anak Karena saya ingin menolong anak yang sedang sakit Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Nama saya Buat Saya ingin menjadi dokter Karena saya ingin menolong orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Namaku Haya dari kelas 1 Ibn Sina Cita-cita saya adalah dokter gigi Kenapa? Karena menjadi dokter gigi keren banget Bisa membuat gigi menjadi sehat dan cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hidi Saya ingin menjadi dokter anak Karena saya ingin membantu Anak kecil yang sakit menjadi sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya sudah menjadi pengusaha Agar bisa membantu bapak dan lingkungan sekitar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Kinan Saya cita-citanya ingin menjadi pilot Karena bisa keliling dunia gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekolah Kaila Sekolah Kaila di Al-Azad 31 Sekolah Kaila Satu Ibn Sina Kita juga di dokter Dan bisa membantu bapak dan lingkungan sekitar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kisah-kisah saya menjadi guru Karena Siap-sipah bati ilmu Dan bisa berbati ilmu Dadah Halo teman-teman Nama aku Naura Aku cipta-citanya ingin Menjadi youtuber Biar Terkenal Seluruh Dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak saya Mengurah Kita menggantungkan anak Akan membantu anak-anak Indonesia Sehat bermanfaat dunia Dan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Aku namanya Rafi Kita cipta ke Menjadi anak-anak Supaya Biar Ke Al-Kakak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rafi Saya ingin menjadi dokter pedang Karena Saya ingin mengobati Yang sakit Yang sakit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Assalamualaikum Nama saya Sakit lah Saya ingin menjadi dokter Karena saya ingin Menyembuhkan orang yang sakit Wassalamualaikum Nama saya Nama saya Serta Kita tidak Bu Ilmuwan Biar bisa Experiment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cita-cita saya Cita-cita saya Ini adalah Cita-cita Karena Saya ingin membuat video game Mimpi adalah kunci Untuk kita Menaklukkan dunia Berlarilah Berlarilah Tanpa lelah Sampai engkau Meraihnya Laskar Pelangit Takkan terikat Waktu Bebaskan Mimpimu Di angkasa Warnai Bintang Di jiwa Menarilah Dan terus Tertawa Menarilah Walau dunia Tak seindah Suka Bersyukurlah Pada yang kuasa Cinta kita Di dunia Selamanya Cinta Kepada hidup Memberikan Senyuman abadi Walau hidup Kadang tak adil Tapi cinta lengkapi kita Laskar Pelangi Takkan terikat Waktu Jangan Jangan Berhenti Mewarnai Jutaan Mimpi Di bumi Menarilah Dan terus Tertawa Walau dunia Tak seindah Suka Pernak Bersyukurlah Bersyukurlah Suka Pada yang kuasa Messyukurlah Cinta kita Di dunia Menarilah dan terus tertawa Walau dunia tak setindak suka Bersyukurlah pada yang kuasa Cinta kita di dunia Selamanya Selamanya Laskar pelangi Takkan terikat waktu Aku dan mimpi-mimpiku Hari-hariku Ku lewati dengan belajar Belajar dengan senang hati Tidak pernah menyerah Kini aku berusaha keras Agar bisa memahami pelajaran Yang diberikan di sekolah Agar tercapai cita-citaku Tidak kenal rasa busan Tidak kenal rasa lelah Untuk mengejar impian Hingga aku sukses Untuk meraih cita-citaku Mimpi-mimpiku Tunggulah aku disana Akan aku jemput engkau Serta hingga nyata Yang hanya ku rasa Aku yakin pasti bisa Mimpi itu Akan menjadi kenyataan Terima kasih telah menonton!